Dokter ada macet atau ada metris di tengah jalan, tolong diberitahu. Soalnya di desa, tempat intensif ya teman-teman ya. Provider-nya Indy Home. Jadi kalau nanti misalnya ada yang putus atau gimana, tolong diberitahu. Oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari materi pertama. Tentang materi telinga. Pertama, yang mau dokter luruskan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kan pokok bahasanya adalah mengenai penyakit trauma pada telinga ceritanya. Karena etiologinya kebanyakan adalah etikausah trauma. Dan penyakit yang pertama kali akan kita pelajari adalah mengenai perikondritis dan kondritis, teman-teman. Nah, meskipun dua penyakit penikasannya ada di subab yang berbeda. Tapi, teman-teman, sejujurnya dua penyakit ini adalah dua kondisi yang sangat begitu. Nah, kalau dari sejarahnya, teman-teman, dulu itu semuanya disebut kondritis. Kondritis itu sendiri adalah radang pada tulang rawan secara umum. Jadi semua radang tulang rawan pada tubuh kita itu namanya kondritis, teman-teman. Kalau misalnya ada radang tulang rawan yang dihidung, namanya apa? Rimokondritis. Kalau ada radang tulang rawan yang ada pada sambungan kosta, namanya apa? Kostokondritis. Sedangkan kalau ada radang pada tulang rawan di telinga, teman-teman ingat. Nih, yang merah-merah nih, yang dokter garis ini. Dua per tiga atas dari auricula itu, apa teman-teman, dari daun telinga? Namanya perikondrium. Maka kalau ada radang disitu namanya perikondrium. Nah, meskipun, teman-teman, etiologinya et causa trauma, atau populernya nih, teman-teman, populernya kalau di soal UKMPPD itu, biasanya itu tinggian, teman-teman. Pasang anting-anting atau piercing cerita. Itu ada perantaranya, teman-teman. Atau istilahnya patogennya. Nggak usah bingung. Ingat-ingat aja, perikondriptis itu kan depannya P. Makanya patogennya juga P, teman-teman. Yaitu pseudomonas. Nah, berhubung ini, teman-teman, sudah bukan hari yang pertama. Sudah mulai banyak ketemu sama materi internal, sudah ketemu sama materi minor-minor yang lain. Pasti nggak asing dong sama kuman pseudomonas. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan pola dari pengobatan pseudomonas, teman-teman. Pseudomonas itu paling takut sama antibiotik, teman-teman, golongan fluoroquinolam, gitu. Atau yang belakangnya sasin-sasin. Siprofloxacin, atau nanti di telinga ini ada ovloxacin, gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kalian lupa gitu ya, diupakan MPPD, aduh, aku lupa nih. Tapi kayaknya ini penyebabnya pseudomonas, nih. Contoh, misalnya, dia batuk-batuk, dahaknya berwarna hijau. Kan, kas pseudomonas, ya, teman-teman. Atau, visusnya turun, ada luka pada kornianya. Kalau misalnya dikasih ini, ya, teman-teman, ya. Dites, gitu ya, dikasih pewarna, ternyata dia warnanya hijau, gitu, berbeda. Nah, kemungkinan juga pseudomonas, gitu kan, ya. Nah, itu dia paling takut sama antibiotik propoinolon, teman-teman. Ya, kebetulan dokter itu kan ngajak di indah juga, ya, di mata juga. Jadi, kalau kalian keratitis, bakterinya, ya, kalau sudah tahu pseudomonas, akan lebih cocok kalau tetes matanya menggunakan tetes mata, si provoksasi. Di telinga juga sama, teman-teman, ya. Dia penyebabnya pseudomonas ini, makanya antibiotiknya chloroquinal. Oke lah, kan ini itis-itis, gitu kan, ya. Ada radang. Kalau ada radang, ya diberikan kortikosteroid, kan. Terus abis itu, karena dia ini nyeri, dokter, ada nyerinya. Oke, diberi obat simptomatik, anal-biotik, gitu ya. Asap metenamat, ya, NSID, teman-teman, serahlah. Ya, yang penting, apa namanya, minyaknya ini kan tidak terlalu gede, jadi nggak usah sampai golongan di luar, gitu, ya. Nah, terus, seringkali di UKIPPD, dokter, kalau perikondritis itu ada diagnosis bandingnya nggak sih? Ada. Penyakitnya ini adalah penyakit dari sejauh kita kulit, teman-teman, ya, dermatophenerologi, yaitu erisipelas, gitu. Bingung gitu ya, teman-teman, kalau nanti ketemu, cuma di soal, di deskripsi-in aja nih, telinganya kemerahan, ya. Soal-soal UKIPPD tidak akan sebaik itu, teman-teman, diberitahu kalau, wah, ini orangnya habis jatuh nih, oh, ini orangnya, dia gara-gara tinggian, ya. Kalau misalnya diberitahu seperti itu, kas banget, gitu kan, dia langsung dijawab perikondritis. Nah, seringkali nggak diberitahu, teman-teman, cuma disebutin telinganya nyeri kemerahan, gitu aja. Ingat, kalau dia nyeri kemerahannya cuma sebatas perikondri, cuma sebatas tulang rawan, berarti dia diagnosisnya yang perikondritis. Artinya, nah, itu dia. Lobus auriculanya normal, teman-teman. Tempat pasang anting-antingnya dia itu normal. Pok, dia memang radangnya hanya pada tulang rawan. Logis, ya. Sedangkan kalau erisipelas, teman-teman, lobus auriculanya ikut kena. Kan erisipelas itu kan, dia infeksinya atau radangnya terjadi superficial epidermis, ya, teman-teman. Makanya seluruh kulitnya dia kena, ya. Gitu, ya. Jadi, bedain telinga kemerahan atau sahamanya dia perikondritis sama dia erisipelas. Ingat, ya. Lobus auriculanya bagaimana. Kalau masih normal, berarti perikondritis. Kalau sudah kena, berarti erisipelas. Nah, itu penyakit trauma nomor satu ceritanya. Ini yang nomor dua. Oke, dokter tidak ingin kalian mengeneralisasikan auricular hematoma sebagai satu diagnosis. Karena sudah ikut materi mediko, kalian harus tahu, teman-teman. Auricular hematoma itu pokok bahasa utamanya. Tapi, di dalam auricular hematoma itu ada dua macam atau dua tipe. Yaitu hematom dan pseudo-otematom. Oke lah, ada yang mungkin diajarkan. Dokter, di universitas saya bilangnya otematom. Sama saja, nggak apa-apa. Otematom sama hematoma telinga itu sama saja. Otematoma itu singkatan dari otohematoma. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya mirip, teman-teman. Cuma, kalau dilihat dari etiologi dan dilihat dari isinya, hematoma dan pseudo-otematoma ini agak berbeda. Bedanya di mana, dokter? Oke, yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi, kalau hematoma atau otematoma, dia itu murni isinya darah, teman-teman. Sedangkan kalau pseudo-otematom, dia itu isinya serum. Kalau kalian ingat pelajaran patologi klinik, pasti tahu. Kalau darah, ya sudah. Berarti isinya eritrosit. Kebanyakan sel darah merah. Hampir 70%. Ya kan? Sedangkan kalau serum, otomurung. Kalau serum itu berarti faktor koagulasi dan eritrositnya, bagaimana, teman-teman? Komposisinya 50-50. Kalian kalau misalnya ikat, gitu ya, teman-teman. Praktikum yang pakai sentrifuse, gitu kan ya. Kalian kan yang diambil serumnya. Betul ya? Nah, itu karena sudah dimurnikan dia dari preparat awalnya. Biasanya kalau dari darah, faktor koagulasinya. Itu yang dimurnikan. Nah, makanya isinya beda. Nah, dokter, kok isinya bisa beda? Kenapa? Karena etiologinya berbeda. Kalau dia otomatum, biasanya tuh etiologinya trauma berat, teman-teman. Jadi, seperti ditonjok, dipukul, habis jatuh kecenakaan, nggak pakai helm. Seperti itu. Jadi, yang pecah kalau traumanya berat, dia pasti arteri yang besarnya sedang, arteri besar, vena sedang, vena besar. Sedangkan kalau trauma minimal, ini pernah keluar nih ya, di IT. Dijewer, disentil. Misalnya anak kecil bandel, disentil telinganya sama orang tuanya. Nah, itu yang force yang diberikan atau gaya yang diberikan itu kan kecil ya, teman-teman. Makanya yang pecah juga pembuluh darah. Arteri kecil, vena kecil, dan kapiler. Nah, itu makanya kalau yang berat isinya darah, kalau yang minimal, dia traumanya kecil, isinya serum di situ. Karena yang pecah pun, pembuluh darahnya juga berbeda. Terus, ini ya, dokter mau kasih sedikit testimoni. Karena dokter dulu juga ada di posisi kalian. Dokter ngerti. Matri ke dokteran itu banyak. Saya tuh kalau misalnya ngapalin dokter, aduh, hari ini ngapalin, besoknya lupa. Nggak dokter, hari ini ngapalin, nanti bentar lagi belajar yang baru, ingetan yang tadi tuh agak buram dokter. Agak lupa-lupa. Makanya, biar saya gampang ingat dokter, saya mencoba untuk menyamakan. Atau istilahnya, menjeneralisasikan. Nah, ini adalah penyakit buruk di dalam UKMPPD, teman-teman. Karena seringkali soal UKMPPD itu mencari celahnya seperti itu. Jadi, si pembuat soal itu mencari celahnya pakai ciri-ciri khas spesifik yang kadang-kadang kalian lewati. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah mengenai terapi atau pilihan tata laksana pada aurikular hematoma. Ah, dokter, saya sudah belajar di bedah. Pokoknya semua yang hematom-hematom, pokoknya semua yang isinya darah, itu wajib diaspirasi dokter. Atau, kalau dokter bedah bilangnya, insisi dan drainase. Nggak masalah. Kalau aspirasi itu bahasanya orang-orang THT, bahasa orang-orang bedah, kalau insisi dan drainase lebih bahasa orang bedah. samimawon, ya, sama saja. Nah, ini tapi, kalau di dalam THT, teman-teman, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah penyakit aurikular hematoma, entah itu hematoma atau pseudocotematomnya, terjadi kurang dari tujuh hari. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Eh, nggak boleh lebih berarti ya, teman-teman, kan kurang dari tujuh hari. Dan terus dokter, kalau misalnya lebih dari sama dengan tujuh hari, emangnya kenapa? Oh, nggak boleh. Lebih dari sama dengan tujuh hari ini, harus dirujuk ini, teman-teman, ya, ke spesialis THT. Kenapa, teman-teman, kira-kira? Ingat, darah kalau misalnya dia cuma tidak bersirkulasi, ya, teman-teman, ya, darah cuma berhenti di peripir saja. Darah cuma berhenti di telinga, seperti ini saja, ya, seperti gambarnya medico ini, ya, teman-teman. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan, darahnya akan menggumpang. Darahnya akan menjendal menjadi padat, teman-teman. Karena faktor koagulasinya sudah aktif. Kalian nanti kalau belajar forensik, pada waktu belajar lembam mayat, ya, teman-teman, ya, lembam mayatnya dia misalnya sudah tidak bergerak-gerak, karena apa? Bilirubinnya sudah hampir jadi. Artinya faktor koagulasinya sudah lepas di situ. Nah, otomatis kalau sudah ada aktifasi dari faktor koagulasi, apakah darahnya masih bisa tetap cair? Enggak. Namanya saja koagulasi. Koagulan berarti dia jadi kental di situ. Nah, kalau sudah jadi kental darahnya, mau kalian aspirasi apanya? Ya, aspirasi itu kan dia harus ujiannya cair. Kan kalian nanti tusuk menggunakan jarum suntik, ya kan? Nah, maka syaratnya harus diperhatiin. Kurang dari tujuh, kurang dari tujuh hari. Buat yang suka ngerjain soal UKMPPD, coba deh. Kerjain soal UKMPPD, 2018, batch tiga kalau nggak salah. Nanti ada itu, teman-teman, ya. Jebakan dari auricular hematom, gitu ya, teman-teman, ya. Dia terjadinya ternyata masih dua minggu. Nah, sudah lebih dari tujuh hari. Pada milih insisi dan drainase sebuah. Nggak boleh, ya. Itu harus dirujuk ke spesialis THD. Nanti dari spesialisnya biasanya akan diapain, teman-teman? Akan disuntik, gitu ya. Sama antikoagulan dulu, gitu. Terus habis itu baru dibedah, ya. Baru bikin sisi, gitu ya. Nah, dokter Ova, di Medico ini ada tulisan Kauli Flower Ear, dokter. Kauli Flower, Kauli Flower Ear itu apaan sih, dokter? Nah, ini yang cowok-cowok pasti tahu nih. Yang suka nonton UFC, gitu ya. Kabir Nurmaggedov, Connor McGregor, ya, teman-teman, ya. Telinganya seperti ini semua, gitu ya. Ini merupakan komplikasi, gitu ya. Dari aurikular hematoma. Nah, dokter alat dulu. Ini merupakan komplikasi dari semua penyakit trauma pada telinga, teman-teman. Ya, makanya di perikondritis, dokter sengaja nggak beritahu komplikasinya dulu. Ya, karena semua penyakit trauma pada telinga, teman-teman. Maksudnya yang at-kausanya trauma, gitu ya. Komplikasinya adalah selalu menjadi Kauli Flower Ear. Ingat ya, kalian juga ikut baterinya dokter harus tahu. Komplikasi dari perikondritis sama aurikular hematoma adalah sama-sama Kauli Flower Ear. Oke? Jadi, telinganya seperti buah kebangkul, ya, teman-teman, ya. Biasanya ini sudah lama nih kalau seperti ini kondisinya. Sudah terlalu lama menjendal darahnya. Gitu. Oke? Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke otitis eksternal. Kira-kira kalau pesenya dokter seperti itu tadi, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau sudah cukup? Gimana, teman-teman? Nggak apa-apa. Kalau kalian terlalu cepat atau terlalu lambat, gini tahu. Dokternya menyesuaikan. Santai aja. Atau ada yang putus-putus tadi, misalnya. Aman? Cukup? Oke. Kita lanjut, ya. Oke. Nah, kalau sudah ini, ya, teman-teman, ya, ketemu sama dokter, pasti tahu ciri khasnya dokter. Gitu, ya. Pantang pulang sebelum whiteboard-nya penuh, gitu. Nah, ini karena dokter mau sedikit menularkan kebiasaan, gitu, ya, dokter. Terutama yang suka empat, gitu, ya. Kalian suka buat ringkesan, teman-teman. Buat mind map, buat ringkesan, gitu, ya. Dokter Kelvin, gitu, ya. Jago banget buat makan. Nah, itu nanti, teman-teman, di samping kanan-kiri tempat tidur kalian, tempel. Sebelum kalian tidur, gitu, ya. Kalian mencongak. Contoh, misalnya, ah, tadi udah diajarin dokter Opa mengenai otitis eksternal. Oh, ya, otitis eksternal itu dia ada dua. Ada yang benikna, ada yang malikna. Kalau benikna itu gini, gini, gini. Kalau malikna itu gini, gini, gini. Gitu, ya. Itu kalau kalian lakuin terus sebelum tidur, sebelum tidur, gitu, ya. Nanti lama-kelamaan kalian akan. Nah, dokter suka, nih, buat ringkesan dulu, gitu, ya. Pertama, kita mau belajar mengenai otitis eksternal yang benikna atau yang aman, gitu, ya. Nah, mengingatkan sedikit soal anatomi dari telinga luar, ya, teman-teman, ya. Dari daun telinga sampai liang telinga, gitu, ya. Gak usah belajar sampai, ini bagian anatomisnya namanya apa, gak usah, ya. Pokoknya, ingat. Dibagi tiga zona, ya, teman-teman. Ya, atau dibagi menjadi tiga tempat. Sepertiga luar, sepertiga depan, sepertiga anterior. Sepertiga tengah, sepertiga median. Itu sama saja penyakitannya. Dan sepertiga belakang, sepertiga posterior, dan sepertiga dalam. Ya, jadi dibagi tiga. Depan, tengah, dalam, ya, atau belakang. Oke, nah, masing-masing dari tempat terjadinya radangnya, teman-teman, ya. Contoh, radang pada sepertiga depan. Nah, berarti diagnosisnya sesuai anatomisnya. Misal tadi dokter bilang radangnya cuma di sepertiga depan, berarti diagnosisnya adalah otitis eksternal yang sirkumskripta. Nah, kalau radangnya terjadi pada yang tengah, atau pada yang dalam, atau yang belakang tadi, ya, teman-teman, berarti cuma di sepertiga sisanya. Ya, itu berarti otitis eksternal yang difusat. Nah, cuma seringkali di dalam soal UKMPPD, nggak akan sebaik itu, ya kan? Nggak akan sebaik itu dibilang kalau, Ini radangnya terjadi pada sepertiga depan. Boro-boro gitu ya, teman-teman. Biasanya tanda-tandanya aja nggak spesifik. Kira-kira ada nggak sih dokter tanda yang lebih spesifik dari lokasi anatomisnya? Ada. Santai aja. Janjinya dokter adalah setiap penyakit indera, ya, akan ada tanda klas dan spesifiknya. Otitis eksternal sirkumskripta yang pertama. Oke. Kalian bisa lihat dari membrana timpaninya. Lihat di soal, membrana timpaninya itu bisa dideskripsikan atau tidak? Contoh, refleks cahaya pada arah jam, warna membrana timpaninya tidak ditemukan perforasi pada membrana timpaninya. Kalau misalnya membrana timpaninya masih bisa dideskripsikan, berarti dia masuk yang otitis eksternal sirkumskripta. Tapi kalau membrana timpaninya tidak bisa dideskripsikan, contoh misalnya, liang telinganya edem, sehingga otoskopnya mau masuk, pastinya sudah adu-adu dulu. Dokternya enggak tega. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi enggak bisa mendeskripsikan membrana timpaninya. Disebutin. Reflek cahaya tidak terlihat. Membrana timpaninya tidak terlihat. Berarti dia adalah yang otitis eksternal dipusah. Karena salah satu ciri khas dari otitis eksternal dipusah adalah liang telinganya yang menyempit. Makanya kita susah mendeskripsikan membrana timpaninya. Oke, dokter. Ada yang lain lagi enggak, dokter, spesifiknya? Ada. Ini berkaitan dengan nama lainnya. Oke, kalian sudah belajar otitis eksternal sirkumscripta dipusah, langsung ngerjain soal PO misalnya. Loh, kok disebutinnya enggak pakai kata-kata sirkumscripta dipusah? Malah ada kata-kata aneh nih. Nekrotikanlah furun pulosa lasfimer ir. Itu ternyata sinonim atau nama lainnya. Jadi, kalau otitis eksternal sirkumscripta itu, dia punya ujian kelainan telinga yang khas. Yaitu berupa bisul. Bisul itu kalau bahasa kedokterannya adalah furunkel, teman-teman. Makanya, nama lain dari otitis eksternal sirkumscripta adalah otitis eksternal furunculosa. Oke, kalau otitis eksternal dipusah itu biasanya berkaitan sama faktor resikonya. Yaitu tentang berenang. Jadi, telinganya sering lembab, teman-teman. Makanya, nama lainnya adalah swimmer ir. Sama seperti perikondritis. Anterior A, makanya etiologinya apa? A, aureus. Posterior P, makanya etiologinya apa? Pseudomonas. Iya kan? Nah, mau yang anterior, mau yang posterior, terapinya adalah poliniksin. Poliniksin B juga boleh, nggak apa-apa. Bedanya nanti, teman-teman, kalau yang anterior itu, kita pakainya nanti adalah salep, nggak masalah. Kalau yang posterior atau yang dibusah, tolong jangan pakai salep. Pakainya tetes saja. Nanti pakai tampon biasanya. Oke? Gitu. Nah, tadi ada yang memperhatikan ternyata. Pada waktu perikondritis. Dokter Rupas, saya mau protes. Katanya dokter. Tadi kalau nggak salah saya dengar, Pseudomonas itu kan paling takut sama fluoroquinol. Lihat, terus kenapa dok? Kalau di otitis eksternadipusan, Pseudomonasnya kok dikasih poliniksin? Oh iya. Gitu, tadi pada waktu dijelaskan perikondritis, lupa bilang ke kalian. Kalau ada pengecualian, teman-teman. Satu penyakit tok, yaitu otitis eksternadipusan. Nggak boleh pakai fluoroquinol. Bahkan ahli menyebutkan tidak disarankan. Alasannya kenapa sih dok? Karena ini masih eksternal. Masih superficial. Dan gejalannya lokal. Hanya terjadi pada telinga saja. Maka dari itu, jangan dikasih antibiotik fluoroquinol. Yang notabene sifatnya timpasif. Menyebabkan efek sistemik, teman-teman. Kita kasihnya yang ringan dulu saja. Yaitu poliniksin, yang merupakan golongan anti-keto-bida. Jadi cukup satu pengecualian ini saja. Untuk yang lainnya nanti teman-teman perhatikan. Pada waktu belajar OMA, pada waktu belajar OSK, pada waktu belajar komplikasi-komplikasi yang lain, semua pseudomonas tetap menggunakan fluoroquinolone. Kalau tidak percaya, coba kita kembali ke PDF dulu. Karena sepertinya otitis eksternanya kan yang baru saya jelaskan yang benigna ya, teman-teman. Yang baru saya jelaskan itu tadi yang masih aman. Yang sirkumskripta dan dipusah. Lah, otitis eksternanya itu ada yang bahaya juga nih. Yaitu otitis eksternal maligna. Biasanya otitis eksternal maligna itu, dia dinama lain kan ya, teman-teman. Yaitu otitis eksternal nekrotitas. Karena banyak jaringan yang mati. Nah, ini teman-teman, faktor resikonya khas. Yaitu diabetes mellitus tipe dia. Karena ini nanti berkaitan sama THC. Nah, otitis eksternal maligna itu penyebabnya juga sama, teman-teman. Seperti otitis eksternal dipusah. Yaitu pseudomonas. Jadi, otitis eksternal dipusah itu bisa. Dokter bukan bilang wajib ya, teman-teman. Tapi bisa menjadi, menguruk menjadi otitis eksternal maligna. Nah, terus bedanya apa dokter? Kan sama-sama kena pseudomonas. Selain dia ada jaringan nekrotiknya, teman-teman. Otitis eksternal maligna, dia juga memiliki ciri khas rupa apa di sini? Paralisis syarat. Ada keterkaitan nervus kranialisnya, teman-teman. Terutama gangguan pada nervus tujuh. Nervus fasialis. Salah satu nervus kranialis. Ah, dokter. Saya sudah tahu, kalau dari UKMPPD, kan THT itu kan biasanya kita sumbernya dari THT UI, dokter. Ya kan? Atau buku paket THT. Nah, saya sudah baca. Enggak kok dokter? Enggak cuma nervus tujuh. Nervus satu bisa. Nervus dua bisa. Nervus empat bisa. Nervus enam pun juga bisa kok dokter. Kenapa? Mediko berani bilang, kalau yang paling sering kena adalah nervus tujuh. Gitu. Ya, kenapa kok enggak nervus yang lainnya? Oke. Ini ada kaitannya sama tempat keluar dari si nervus tujuh, teman-teman. Kalau kalian ingat pelajaran anatomi, atau ada yang astus anatomi, boleh di-share ke teman-temannya. Tenang ya, teman-teman. Kalau sama dokter, santai aja. Mau open mic, boleh. Private juga enggak apa-apa. Kalau misalnya malu-malu, everyone juga enggak masalah. Tidak boleh di-malu-maluin. Kalau jawabannya salah. Ya. Oke. Ada yang masih ingat mungkin. Nervus tujuh, kalau dari basis kerani, itu keluar dari struktur yang namanya apa, teman-teman. Coba. Enggak apa-apa, silahkan. Monggo. Mau private enggak masalah. Dokter selalu buka chat ya. Cantai aja. Everyone boleh. Open mic juga enggak apa-apa. Coba. Ada yang tahu mungkin? Ada yang ingat? Dari basis kerani, nervus tujuh itu keluar dari struktur yang namanya apa? Oh. Coba saya kasih clue ya, teman-teman. F. S. Nah. Coba. Ada yang sudah ingat mungkin? Dari inisialnya ini. Dua kata saja. Ada yang tahu? Karena ini nanti ada kaitannya. Ini pernah menjadi salah satu soal IP yang cukup susah ya, teman-teman, pada waktu itu. Karena udah pada lupa gitu ya dengan anatomi. Apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? F-nya apa? Poramen. Ada yang masih ingat? S-nya apa? S. Spinosum. Bukan dokter, bukan Spinosum. Bukan. Ada yang masih ingat S-nya apa? Foramen. Oke, enggak apa-apa. Foramen. Stilomastoideus. Nah, dari namanya saja kalian sudah bisa nebak nih. Stilomastoideus. Berarti, ini yang paling dekat nih sama prosesus Mastoideus. Prosesus Mastoideus, kalau teman-teman ingat, itu merupakan tempat untuk menaruh garpu pangan. Pemeriksaan telinga, ini loh, yang di sini, yang di belakang telinga kita, ini loh teman-teman, prosesus Mastoideus. Terus, makanya yang paling dekat sama liang telinga siapa nih nervusnya? Apakah nervus delapan? No. Nervus delapan ada di kanali serpikularis, yang ada di sini. Bukan. Yang paling dekat nervus tujuh dong. Makanya kalau ada radang pada daun telinganya, atau radang pada liang telinganya, siapa dulu nih nervus yang paling dekat, yang paling akan kena duluan? Ya nervus tujuh. Makanya besok, kalau ada soal teman-teman mau di UKMPPD, atau di TO kampus kalian, atau ada pada AIPK yang mau ikut AIPK, ingat-ingat. Jadi, kalau misalnya dia ada nyeri pada telinganya, disertai bibirnya perot. Alisnya tidak bisa berkerut. Ini kan seperti gejala-gejala belpalsi ya teman-teman. Maka dari itu, nggak usah bingung. Oh, ini berarti mau ke arah otitis eksternal malikna nih. Soalnya dia sudah mulai ada paralisis syarab. Nah, kebetulan nih teman-teman, paralisis syarab itu disebut juga sebagai gejala sistemik. Ya kan? Karena ini kan kena di tubuh kita, nggak cuma di telinga saja. Tapi dokter bilang gimana? Karena dia gejalanya lokalisata, kita pilih antibiotiknya yang polimixin. Coba kita lihat antibiotiknya malikna apa. Oh, ternyata antibiotiknya malikna kembali ke fluorokuinolon, teman-teman. Atau si provloxasin. Ini berarti teorinya dokter betul. Kalau misalnya ada gejala sistemik, boleh diberikan fluorokuinolon. Tapi kalau gejala lokal saja, diberikannya cukup polimixin. Walaupun si provloxasinnya ada yang peroral, karena nanti akan dilakukan debigemen, pilihnya si provloxasin yang IV saja ya teman-teman. Soalnya nanti biasanya pasiennya untuk yang malikna itu dilawatkan. 400 miligram setiap bulan pasien. Oke? Oke ya. Ingat, yang sirkumskrip nasalep, yang dibusa tadi pakai tampon. Oke? Gitu ya. Kita lanjut. Tadi kan dokter bilang, salah satu faktor resiko yang ada pada otitis eksternadipusa adalah berenang. Nanti teman-teman perhatiin. Masalah telinga lembab atau telinga berenang, faktor resiko basah itu ya teman-teman. Di telinga nanti itu ada tiga penyakit, teman-teman. Yang pertama tadi otitis eksternadipusa.